Waduh, kok turun sih? Kok malah rugi? Emang bisa rugi? Garisnya naik terus tapi kok bisa minus sih? Wah, bibit scam ya ini. Eits, jangan panik dulu. Untuk cobaan simpel nih ya, yes, investasi di bibit itu masih bisa turun karena namanya juga investasi. Ada risk dan rewardnya. Kalau untuk penjelasan yang lebih dalam, ada beberapa faktor yang mengakibatkan ini. Kalau mau paham mengapa reksadana yang gua puji-puji di video ini bisa turun, kita pertama harus paham dengan apa sih itu reksadana. Nah, sudah gua jelaskan di video itu. Tapi gampang nih ya, kita titipkan duit kita ke manajer investasi yang profesional, lalu diolah sama mereka dengan dibeliin pasar uang, obligasi, maupun saham, sehingga duit kita bisa terus berkembang. Manajer investasi, ada yang jago, ada juga yang kurang. Jadi kita harus pinter-pinter dan melakukan riset terhadap manajer investasi tersebut. Untuk melakukan risetnya juga gak usah yang ribet-ribet sebenarnya. Tinggal lihat dari jumlah kelolaannya manajer investasi tersebut. Pastinya lebih tinggi lebih bagus. Ibaratnya kita mau lihat siapa sih yang paling terpercaya. Kalau mereka mengolah duitnya banyak, berarti ada banyak jumlah orang yang mempercayai duit mereka dengan manajer investasi tersebut. Untuk ini, biasanya gua menggunakan website bareksa dan kebagian daftar reksadana. Lalu kita lihat dari bagian AUM, atau singkatannya dari Asset Under Management. Jadi kita masukkan ke dalam kolum, lalu filter dari paling tinggi ke rendah. Dari sini kita bisa lihat manajer investasi siapa sih yang paling dipercaya. Lihat dari top 10-nya aja udah cukup. Kata pertamanya adalah nama manajer investasinya. Jadi ada Mandiri, Manulife, Sukor Invest, Batavia, Schroeder, Trimegah, dan Dana Reksa. Kalau mau lebih spesifik lagi, kita bisa langsung filter dari jenis reksadananya. Misalnya kita filter buat reksadana pendapatan tetap. Ini sama aja ya dengan reksadana obligasi. Lalu tambahin AUM di kolomnya, dan filter AUM dari tinggi ke rendah. Terus tinggal lihat top 10 manajer investasinya. Kebetulan, Sukor Investable Fund ada di nomor 2 dengan 11 triliun aset yang dikelola. Untuk melakukan riset yang lebih dalam, lo bisa riset perusahaannya, profil dan background dari manajemennya, data historis, dan juga track record manajer investasi tersebut. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan conviction dan keyakinan lo terhadap manajer investasi yang lo akan pilih. So do your own research. Nah, produk yang dibelikan ini memiliki nilainya masing-masing, yang menyebabkan harganya untuk naik turun. Tapi untuk Sukor Investable Fund, nilai reksadanaannya bisa naik terus kalau dilihat dari grafiknya. Ini karena produk yang dibelikan adalah obligasi kooperasi, di mana harganya stabil dan tidak fluktuatif. Tapi kok kemarin ini sempet turun returnnya? Dan CAGR-nya yang dari 10%-an per tahun, turun ke hanya 7 atau 8%-an? Faktor yang pertama yang menyebabkan ini adalah dari komposisi reksadanaannya sendiri. Jadi, apa yang dibelikan oleh manajer investasinya, langsung aja kita cek dari aplikasi bibit di bagian fun fact sheet yang paling terkini, yaitu bulan Maret. Di bagian alokasi efek terbesar, ada top holding obligasi yang dibelikan atau dimiliki dari produk reksadana ini. Untuk tahu obligasi apa sih itu, kita bisa copy kodenya dan search di Google. Lalu, buka link yang dari ke-C. Di sini kita bisa lihat dari perusahaan apa yang nerempitkannya, return per tahun, dan juga catat temponya. Untuk permuda, gue sudah rangkumin total top holdingsnya Sukor Investable Fund di sini. Dan bisa dilihat bahwa return bunganya yang paling kecil ada di 5,75% dan paling tinggi ada di 9,25%. Kalau dirata-ratain, bunga returnnya hanya 7,04%. Jadi, ada kemungkinan reksadana SSF ini bisa turun lagi ke depannya. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu di bulan Juni 2021, langsung kelihatan perbedaan return per tahunnya dari bunganya sangat berbeda ya. Dari rata-ratanya aja udah 10,2%. Beda 3%-nya dari sekarang. Makanya performa SSF sangat bagus di masa lalu. Kok performa obligasi tahun lalu lebih bagus sih dibandingin sekarang? Kenapa returnnya jauh lebih kecil dibandingin dulu? Jadi, menurut gue ada 2 alasan yang menyebabkan ini. Yang pertama, tahun lalu itu masih di tengah-tengah pandemi, di mana orang-orang dan misis-misis masih susah. Sehingga perusahaan-perusahaan ini yang menerbitkan surat hutang memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Makanya bunganya juga lebih tinggi. Ini adalah konsep risk and reward. Lalu, alasan yang kedua dan juga faktor utama adalah faktor suku Buma. Prinsipnya gini, kalau suku Buma naik, maka obligasi akan turun. Begitu juga sebalikannya. Jika suku Buma turun, maka obligasi akan naik. Jadi hubungan mereka berkebalikan. Konsepnya simple, tapi penjelasan alasannya lumayan kompleks. Karena ini semua berhubungan dengan ekonomi negara. Gue rekomendasikan untuk tonton video How the Economic Machine Works by Ray Dalio. Beliau adalah owner dari hedge fund terbesar di dunia dan menjelaskan konsep kompleks ini jadi gampang untuk dimengerti. Intinya adalah ketika suku Buma naik, orang akan memilih untuk simpan duitnya di bank karena lebih aman dan nggak usah meresikokan duitnya untuk beli surat hutang yang ada kemungkinan untuk gagal bayar. Begitu juga sebaliknya. Ketika suku Buma turun, orang akan lebih memilih untuk meresikokan uangnya dengan membeli surat hutang demi cuan yang lebih besar. Untuk kondisi sekarang, Amerika ada rencana untuk tingkatkan suku bunganya tahun ini karena inflasi yang sudah besar. Dan ini akan berdampak ke Indonesia juga, sehingga suku bunga Indonesia akan naik juga. Maka dari itu, surat hutang yang available sekarang memiliki return yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan semua ini, menurut gue tetap nggak usah khawatir. Suku bunga akan terus naik turun dari tahun ke tahun karena sirklus ekonomi. Kalau tujuan di awal sudah jelas, ya tetap disiplin terhadap action plan kamu. Bagi gue, gue akan tetap membeli reksadana Sukor Investable Fund karena produk ini cocok untuk jaga waktu investasi pendek ke menengah, jadi 1-3 tahun. Kalau menurut lo gimana? Apakah reksadana ini tetap layak untuk dibeli? Cerita di komen ya. Leave a like kalau kamu suka dengan video ini. Subscribe untuk video-video seperti ini setiap minggu nih ya. Thank you for watching, and see you in the next one. Salam sukses!